Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita akan tanya konflikasi, terus di sejauh kelihatan ini udah masalah karena memang sistem itu Karena karena itu yang berada di politik kok mau cari bahwa pemerintah yang betul-betul bisa keluar pilih Dan kalau bisa bacaan, bacaan pilih, dikongsirkan silam, berapa? 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 Atau pemerintah? Jangan punya yang punya konfliksi Tapi mereka itu melalui pemerintah di mana? Saya orang-orang, orang politik hanya dikongsi orang-orang yang punya uang Ya kan? Seperti itu Gini Kalau saya orang-orang itu Ini berlip-lip-lip ya Saya kira ini saja, Pak Nanti ada salam, maaf Jadi saya seorang itu orang-orang yang berada di Orang yang mencuri, ayah menjadi penjara, penyakutan yang korupsi Berapa miliar 5 jenis saja Jadi ya Itu juga karena salah kita sendiri, Bapak Ibu Kenapa? Karena ketika di DPS Kita mau belajar di bayang 2 Terganti dengan 5 tahun Jadi Bapak Ibu Di depan Nanti pasti Siap dapat Bapak Ibu Nanti pasti ada yang mendatangi Mungkin 5 atau berapa 2 Ya Gak apa-apa terima semua Tapi tolong Pilihan Pak Jarek Ataupun Calek Yang sekiranya Beliau bisa memberikan kalian semua Jika nanti Korn yang diklington Ya Terutama Sekelor pool yang tinggi Interform yang tinggi Yang juga Mohon Mbak Ibu Yang menjadi DPRD ееPRin Bapak totally Yang banyak Tadi iya orang bagaimana Pak pendapat Mbak Nadia terkait dengan pembekalan kadernya? pembekalan kadernya bagus banget pembekalan kadernya itu harus karena apa? karena Nasdem yang membangun adalah kadernya jadi kadernya adalah hal yang sangat amat diperlukan terkait pembekalan kadernya, kenapa penting? kenapa harus? supaya suaranya itu satu, prinsipnya itu satu, sama untuk terkait siapa yang mau kita pilih terkait bagaimana apa yang harus kita lakukan untuk menang Mbak Nadia kan salah satu cara nih, kemudian perempuan lagi nah bagaimana perempuan itu harus membuat partai ini berdaya dan punya keunggulan sebetulnya apa yang akan digagas oleh Mbak? kalau gagasan saya yang pertama itu untuk memajukan perempuan dalam bidang UMKM begitu, terus kemudian kita harus memedulikan pendidikan ya maka dari itu yang mau saya majukan terkait pendidikan dan kait perempuan terima kasih baik terima kasih semua DAPIL, semua KAPANEWON, semua KALURAN, semua pendukuan terpenuhi selesai jadi kira-kira seperti itu Mas Mas Resa, pesan dari pusat atau DAPIL? ya siap Mas Wijo kita ketahui bersama bahwa 14 Februari tahun 2024 sudah sebentar lagi kalau dihitung hari sekitar 140 hari lagi artinya bahwa kami di daerah atau DPW dan DPD diinstruksikan oleh pusat untuk satu segera memberikan pembekalan kepada kader-kader kami mulai dari tingkat DPW, DPD, DPC sampai DPRT dan sampai ke saksi TPS harus 100% lalu instruksi yang berikutnya karena Alhamdulillah tadi malam sudah dideklarasikan bahwa Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhyamin Iskandar Insya Allah sudah siap berlayar dan kita mempunyai tiga partai koalisi partai NASDEM, partai PKS dan PKB kami juga sudah diinstruksikan untuk segera berkoordinasi untuk mempersiapkan tim pemenangan bicara soal strategi dan sosial lagi daerah dan lain sebagainya dan ini sudah mulai kami komunitasikan ya, jadi harapan kita dengan kekuatan Trisula Trisula itu partai NASDEM yang di tengah, nasionalis kemudian yang tombak yang paling sebelah kiri adalah PKB tombol sebelah paling kanan adalah PKS saya aku amin ya, kenapa? karena memang PKB dia lebih ke Islam tradisional kemudian PKS lebih kepada Islam modern dipersatukan dengan semangat nasionalisme partai NASDEM Trisula terima kasih Pak Bibi targetnya apa nih? targetnya masing-masing double terisi baik double kabupaten dengan 6 maupun double provinsi di Bantul Barat 1 Bantul Timur 1 dengan seperti itu maka kemenangan kita akan bersempurna terima kasih 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 terima kasih